ke psikotes logika matematika kita mulai saja ini itu akar akar 2 min 0,56 dikali akar 1 min 0,54 jadi 2 dikurangi 0,56 itu 1,44 berarti akar 1,44 dikali kalau tidak ada tandanya berarti dikali dikali akar 1 dikurangi 0,64 1 dikurangi 0,64 itu biasanya 0,36 0,36 oke berarti kalau misalnya masih ingat pelajaran SMP pasti ingat ya 12 x 12 itu 1 1,44 itu kalau 12 x 12 berarti kalau 1,44 berarti gini ya misalnya gini 12 x 12 dikali 12 kan sama dengan 1,44 nah kalau 1,2 x 1,2 gitu kan berarti tulis aja 12 x 12 dulu 1,44 nah terus ini ada 1 angka di belakang koma sama 1 angka di belakang koma jadinya 2 angka di belakang koma gitu ya jadi akar dari 1,44 adalah 1,2 nah kalau tidak ada tandanya berarti perkalian sekarang 6 x 6 itu kan 36 nah kalau ada 0 komanya kan ada 1 angka di belakang koma sama 1 angka di belakang koma jadi 2 angka di belakang koma ya berarti dikalikan 0,6 sama dengan kita kotret ya oke 12 x 6 2 x 6 12 1 x 6 6 6 tambah 1 7 nah 72 ya 12 x 6 itu 72 kok gak ada ya apa dijumlain ya mungkin dijumlain 1,44 tambah 0,36 kita jumlahkan 4 tambah 6 0 8 ya 1,80 maaf ini tidak ada kurang soalnya ya dijumlahkan jadi jawabannya C oke yang nomor 2 nomor 2 ini kalau dalam kurung kita harus kerjakan dulu 2 x 15 per 3 2 x 15 per 3 biasa ya 2 x 15 30 30 bagi 3 itu 10 nah sekarang 2 x 3 dikuadratkan 2 x 3 kita kuadratkan 2 x 3 dikuadratkan berarti berarti 2 nya dikuadratkan 4 3 nya dikuadratkan 9 nah kayaknya itu ini min ya min jadi 10 4 x 9 ya oke gak ada jawabannya ya hahaha mungkin ini 10 4 x 9 aduh oke terus berapakah nilai dari maaf ini di soal aslinya itu ada komanya 1,36 dibagi 0,04 ya soal aslinya kayaknya gini aku salah nulis 10,36 dibagi 0,04 kayaknya disini 24,90 kayaknya di soal aslinya ya jadi kita gini 10,36 dibagi 0,04 ya nah caranya biar adil ini komanya mundur 2 kali yang bawah juga mundur 2 kali kalau yang atas mundur 2 kali kan jadinya 10,36 yang bawah mundur 3 kali jadinya 4 10,36 bagi 4 10,36 bagi 4 4 x berapa yang 10 2 2 x 4 8 20 3 4 x berapa yang 2 3 5 5 x 4 20 36 jadi 9 gitu ya jadi 29 25 9 jawabannya yang B oke terus berapakah 6 x 7 dari kalau dari itu dikalikan ya jadi 6 x 7 kalau dari itu dikalikan 87,5 persen persen itu per 100 kita bisa sederhanakan ya 6 x 7 dari itu kali ya 87 persen itu kita bagi berapa ya 12,5 sama 12,5 ini dibagi 12,5 itu 7 ini dibagi 12,5 itu 8 jadi kita bisa coret ruas bawah sama ruas atas jadi hasilnya 6 x 8 6 x 8 itu disederhanakan 3 x 4 3 x 4 itu 0,75 jawabannya yang B oke terus 15 dibagi 37,5 persen ya 15 15 dibagi 37,5 persen persen itu bisa ditulis perseratus ya oke jadi yang ini bukan pecahan yang ini pecahan gimana caranya kita samakan 15 persatu gitu ya nah terus jadi 15 persatu dibagi nah ini kita sederhanakan lagi 37 persen itu ini dibagi 12,5 ini dibagi 12,5 ini dibagi 12,5 hasilnya 3 ini dibagi 12,5 hasilnya 8 gitu ya nah ingat pelajaran pas 6 kalau pembagian itu bisa jadi perkalian asalkan bawahnya dibalik jadi 15 persatu kali 8 pers3 nah kalau sudah seperti ini kita bisa coret 3 bagi 3 habis 15 bagi 3 itu 5 jadi 5 kali 8 40 jawabannya yang B 1 1 2 3 2 3 3 3 5 6 7